Halo guys, welcome to main channel Kali ini kita akan membahas tentang Mobil Berbahan bakar hidrogen Mobil masa depan Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini Tapi sebelum dimulai Silahkan untuk ketik like Subscribe, serta pencet tombol notifikasi Dan tinggalkan komen Demi kemajuan channel ini Terima kasih Mirsa Jadi mobil berbahan bakar hidrogen Ini akan menjadi mobil Masa depan setelah Kita mengalami mobil Bertenaga bensin atau Fossil fuel, lalu Bergeser ke mobil Bertenaga listrik EV, electric vehicle Seperti yang sekarang ngepren Di masa depan ada lagi pesaing dari Mobil bertenaga listrik yaitu Mobil bertenaga Hidrogen Memang kalau sekarang ini baru Ada sekitar 17.000 mobil bertenaga hidrogen Itu pun semuanya ada di Amerika atau di daerah California Sementara itu kalau mobil listrik Ini sudah ada di mana-mana Sudah jutaan jumlahnya di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Nah kemudian Sekarang ini orang masih Memusatkan perhatian Pada mobil listrik Dan untuk mobil hidrogen Ini masih Pengembangannya masih Belum sepesat Mobil listrik Dan bagaimana Mobil listrik Mobil hidrogen ini Kedepannya ya Memang kalau dilihat Mobil hidrogen ini Sangat hijau ya Sangat green Teknologi karena Hanya berbahan damkar Hidrogen Which is juga Hampir sama dengan Air ya Yang mengeluarkan emisinya Hanya emisi air Kemudian tadi yang sudah Saya sampaikan Admin sampaikan Ada 17.000 Mobil hidrogen Yang sudah Beroperasi di dunia ini Kebanyakannya di Amerika Di antaranya yaitu Merah Hyundai Nexo Ya kan Dan juga Toyota Mirai Ini yang Mobil berbahan bakar Hidrogen Yang sudah terjual juga Toyota Mirai ini 15.000 unit Ya memang Dibandingkan dengan Jumlah mobil yang Jutaan ini Masih sangat Kecil ya Kemudian Bagaimana sih Kerja dari Mobil hidrogen ini Ya Dia sebenarnya Menggunakan Mobil betelaga hidrogen ini Menggunakan Mod Motor Elektrik yang sama Untuk Memutarkan roda Sama dengan Motor elektrik Tapi bedanya Adalah Dia tidak Ditenagai oleh Batere Seperti pada Motor elektrik Tapi dia Ditenagai dengan Pure Hidrogen Atau H2 Hidrogen Hidrogen Murni Yang mana Dikombain dengan Oksigen Akhirnya Memproduksi Ternaga listrik Yang akan Memutar Roda Jadi sebenarnya Motornya Motornya Sama Motor penggeraknya Sama dengan Mobil listrik Bertenaga listrik Juga Hanya Memang Kalau tenaga listrik Ini sumber tenaganya Dari Batere Ya dari Sel Batere Ya ini Dari Hidrogen Jadi Hidrogen Yang H2 Yang masuk Kedalam Sebuah Membran Dikombinasikan Dengan Oksigen Akhirnya Menghasilkan Listrik Nah listrik Ini yang Digunakan Untuk Memutar Roda Roda Mobil Seperti itu Tapi Prinsipnya Enjin Sama Dengan Mobil Listrik Hanya Bedanya Mobil listrik Dengan Mobil Hidrogen Adalah Mobil listrik Dia Di Ternaga listrik Berasal dari Batere Sel Batere Ternaga listrik Berasal dari Hidrogen Yang Dikombinasikan Dengan Oksigen Melalui Sebuah Proses Dan Sebuah Membran Dan Akhirnya Melahirkan Energi Listrik Yang Kemudian Digunakan Untuk Memutar Roda Gitu Inilah Nah ini Hidrogen ini Sangat Hijau Sekali Sangat Hijau Karena Nanti Buangannya Adalah Air Hanya Air Gitu Seperti itu Mirsa Cuma Memang Untuk Sekarang Teknologinya Ini Masih Cukup Mahal Dibandingkan Dengan Teknologi Listrik Jadi Memang Untuk Pengembangan Secara Masif Secara Masal Ini Masih Kalah Dengan Mobil Listrik Akan Tetapi Apabila Nanti Hidrogen Ini Teknologi Hidrogen Ini Sudah Bisa Dikembangkan Itu Dia Bisa Mengalahkan Bahkan Mobil Listrik Karena Memang Keunggulannya Adalah Disamping Dia Sangat Green Sangat Hijau Pengeluaran Emisinya Apa Buangannya Itu Hanya Air Yang Kedua Dia Juga Hidrogen Ini Bukan Pengecasan Pengisian Cepat Dibandingkan Dengan Mobil Elektrik Perlu Dicas Setengah Jam Satu Jam Hidrogen Ini Hanya Diisi Hidrogen Murni Sama Dengan Isi Bensin Yang Cepat Walaupun Memang Sekarang Stasiun Pengisian Hidrogen Juga Belum Ada Dan Juga Teknologi Untuk Merubah Hidrogen Menjadi Listrik Yang Kemudian Listrik Ini Akan Memutarkan Roda Mesin Penggerak Roda Ini Juga Masih Cukup Mahal Sehingga Tapi Di Kemudian Hari Bukan Tidak Mungkin Ini Akan Menjadi Karena Memang Kepraktisannya Dan Begitu Sangat Sangat Ramah Lingkungan Ini Bukan Terima kasih Atas Perhatiannya Sebelum Di Dima kasih Like Subscribe Sampai Tau Mungkin Dan Dengan Komen Demi Kemajuan Channel Ini Terima kasih Atas Perhatiannya See you On my Next Video Terima Kasih Sampai